Halo teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya, Dana Bayo. Selamat datang kembali di channel saya, Bermanami Channel. Hari ini saya mau masak balado terong telur ya, teman-teman. Jadi simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip. Nah, ini bahan-bahannya ya, teman-teman. Cukupnya telur, ini aku pakai 5 biji saja, 5 butir maksudnya. Dan ini terongnya, aku pakai 2 buah ya. Dan ini bumbu-bumbunya. Bawang putih, bawang merah, kemiri, tomat, sabi merah, sabi keriting, dan lengkuas. Sekarang kita goreng terongnya ya. Bawang putih, bawang merah, kemiri, 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 kemiri. Ini gorengnya udah mulai mateng. Sekarang kita masak terongnya ya. Ini sudah aku blender bumbunya, soalnya aku nggak ada waktu, jadi aku blender. Biar cepat gitu ya. Sekarang kita goreng. Ini minyak yang bekas goreng terongnya ya, teman-teman. Sekarang kita goreng. Pangi ya. Nah lengkuasnya kita geprek aja. Masukkan terongnya. Wangi banget teman-teman ya. Lihat. Enak. Enak. Hmm. Nami-nami. Mudah-mudahan suamiku suka ya. Cantik banget warnanya ya, teman-teman. Cantik banget warnanya ya, teman-teman. Nanti tinggal terakhir masukin telur ya. Sekarang kasih garam. Tepat. Kepat. 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 nanti lagi juga matang ya teman-teman soalnya terongnya udah digoreng duluan jadi cepet lembek sekarang kita masukkan telurnya ya teman-teman soalnya sudah mau matang aku cuman kasih telur lima biji aja ya pakai telur puyuh juga bisa ya teman-teman malah lebih keren kayaknya pakai telur puyuh ini aku pakai telur ayam soalnya enggak punya telur puyuhnya enak banget cakep banget warnanya udah matang teman-teman udah direndam dulu sebentar ya ayam telurnya telur ayamnya biar bumbunya meresap kemudian kita angkat tuh temen-temen udah mau matang ya lihat warnanya cakep banget yang sudah matang kita angkat ya masukkan ke wadah enak banget jadi terangnya kalau digoreng dulu enggak lama-lama ya teman-teman cepet banget gitu kita tumpahin aja ya teman-teman daripada lama-lama aku orangnya enggak sabaran teman-teman teman-teman udah selesai lihat oke teman-teman sudah selesai masak terong telurnya ya balado terong telurnya ya kita sekarang kita lihat lihat cakep banget ya yang tentunya enak nih penampakannya ya teman-teman mantep banget oke teman-teman sudah selesai masak terong telurnya ya balado terong telurnya kita sekarang mau makan sayang nasi goreng ini ada sisa kemarin ya teman-teman cuma habis itu bisa segini doang suamiku gak tahu suka nganya terong let's try you sedikit amat sih gak tahu dia suka nganya terong aku mungkin mau sama nasi putih dan rice, white rice aku ada sambol ya teman-teman enak banget mari teman-teman kita makan sebelumnya kita baca bismillah dulu ya makanya ini doang ya kita cuma terong doang ayo ini simple simple lanjut ajarin suami jadi orang kampung biar dia gak kaget ya dikasih terong pas dia main ke kampung biar gak kaget enak banget teman-teman enak banget balado terong telur ini gue try this one ini pertama kali suamiku nyoba juga ya teman-teman balado terong namanya belum nyambel lagi teman-teman tuh habis biasanya nyimpen stok ya biasanya nyimpen stok ya ini habis stok ini habis stok ini habis stok ini habis stok nanti aku bikin lagi soalnya masih ada cabai mau nangin lebih selasa mau thirsty nasi goreng kacau nasi goreng kunyit juga suka banget dia makan pakai sendok kalau suami itu makan pakai garpu dia mah ameh gitu ke skin darling sayang no no hard susah ya sama orang bule teman-teman kalau orang Spanyol sini kalau makan terong itu kulitnya itu disingkirin katanya keras gitu jadi ambil dagingnya aja kalau ada enggak sayang the beautiful well no no hard darling susah ya sama orang bule jadi dibikin sama telur terongnya makanan orang kampung dibikin bule sama dia telur diatasnya taruh terong tapi enak banget dulu aku sering bikin cuma buat aku sendiri aku kasih cabai cabai banyak suatu saat dia lihat katanya aku mau dong mau coba makanya hari ini aku bikinin dia soalnya aku pikir dia gak suka gitu ya ternyata dia minta gak berbelepotan pas papa pas papa bener-bener enak ya temen-temen bumbunya itu meresap banget juga gampang banget ya cuma bawang merah bawang putih pemiri sama kalau mau pedas banget bisa dikasih cabai rawit ya ini aku cuma cabai merah doang karena juga gak suka terlalu pedas ini cuma pedas sedikit aja enak banget enak banget enak banget hari ini kita makan berdua aja soalnya Sinta udah makan duluan tadi dan sekarang dia tidur tidur siang kalau jose ke rumah temennya di ini diundang jadi makan-makan siang disana kalau anak udah gede gitu ya ini dia enak banget enak 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 siang enak banget ya teman-teman udah hampir selesai ya teman-teman ini teman-teman cuman kulitnya tuh di ini diprepelin dia mah soalnya orang sini itu teman-teman nambah lagi dia no this is like that cooking sayang tipika di Indonesia mi amor mbak Zir ya dia itu orang bule mau begitu makan lihat terong dikasih apa telur dikasih terong atasnya soalnya teman-teman orang sini itu masak terong itu paling kalau enggak dibakar ya di barbecue gitu cuman di arah diambil ambil dagingnya doang kulitnya ganti ini dan juga kalau misalkan dimasak juga dikerok itu ya dalamnya itu si daging terongnya itu dikerok terus campur sama daging dikasih krim gitu loh sama cheese gitu sama keju ya jadi kulitnya itu enggak enggak pernah dimakan jadinya lihat makan terong dilepasin kulitnya ampun bule ampun bule ampun bule ampun bule ampun bule ampun bule dia aja sendiri ya telurnya aja habis berapa wow whisper satunya uh av sampe maka 1,4 telurnya teman-teman dia semang banget, emang dia suka banget sih sama terong ya teman-teman tapi ala-ala orang sini, orang-orang bule dibakar gitu ya bakar kasih minyak jaitun sama garam udah gitu aja orang sini mah orang bule memang masaknya itu simple cuma garam, minyak jaitun, udah teman-teman gak ada bumbu-bumbu lainnya ya makanya lebih sehat makanya orang tua-tua sini banyak yang panjang umur sampai ada yang nyampe 90 atau 100 ya kebanyakan gitu dan juga paling awal itu sekitar 70-an ke atas ya kayak mertua perempuanku, ibu mertua dia 74 meninggalnya ya teman-teman sudah habis tuh suamiku juga habis, lihat dia malah nambah-nambah terus ya tadi gak bisa berhenti, lihat makan terong udah mungkin sampai disini aja dulu ya buat teman-teman video dari saya sampai ketemu di next video jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe pencet tombol loncengnya biar kalian tahu notifikasi terbaru dari video saya dan bye-bye love you all selamat menikmati selamat menikmati